Terima kasih telah menonton 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 Setelah komponen itu lengkap Ada kawat Ada pelat Ada jauhan Ada cangkok Barulah kita mulai men-setting Apa yang kita mau bikin Perhiasan apa kita yang mau bikin Misalnya kalau kita mau bikin Sebuah kalong Kalong pasti sudah ditentukan pelatnya Seperti ini ukurannya Terus bagaimana bentuk desainnya Ada permata dikasih cangkok Setelah dicangkok Apakah ada proses bunnya Bunnya ada apa Kalau ada proses bunnya Ambil kawat yang sudah dibikinkan Itu untuk bikin bun Seperti apa bentuk bunnya Setelah itu selesai Kita pasang bun Di dalam suatu perhiasan itu Terus kita pasang jauhan Pasang jauhan Sesuai dengan ukuran jauhan itu Dan motif dari bun itu Motif apa bun itu Kalau seandainya dia motifnya patrepunggal Patrepunggal Itu motif jauhannya itu Pasti tidak boleh rata Dasarnya itu dari Dari kecil Besar Besar Sesuai dengan kebutuhan Dan sesuai dengan bentuknya Ada buah gondo Ada buah gondo namanya Bagaimana Kalau membuat buah gondo Itu pasti ukuran jauhannya sama Buah gondo itu tidak boleh Ukuran jauhannya kecil besar Sama Beda dengan patrepunggalnya Untuk patrepunggalnya Nah setelah proses Pemasangan jauhan itu selesai Kita bikin proses sodel Pematriannya sekarang Bagaimana kita bikin sodel Untuk barang ini Bagaimana proses Untuk membuat patrinya Untuk pasang patrinya Nah dari jarak antara Pasang patri itu Sampai matri Sampai nyoder itu Bisa sekitar Sekitar Tiga jam Tiga jam sampai Sepuluh jam Untuk bisa keringnya Kalau seandainya begitu Itu kita pasang patri Terus Niki dipasang Di patri Di sodel Jauhan-jauhan yang Niko Akan bisa berantakan Kita harus Menunggu proses pengeringan Baik dari baru Pemasangan bun Proses pengeringan Untuk pasangan jauhan Proses pengeringan Untuk pemasangan patri Niko memerlukan waktu Satu hari Satu hari Setelah Niko Baru kita proses penyoderan Penyoderan di patri Niko Tidak boleh sekali Kita harus proses diulang Pelidak dua kali Untuk proses penyoderannya Baru kuat Di atasnya dulu Terus di bawahnya Terus pengeringan Nah ketika Setelah proses penyoderan itu selesai Baru kita mungkin Proses finishingnya Proses finishingnya Itu bagaimana Proses finishingnya Kita menghaluskan Menghaluskan Platnya itu Yang dibawahnya Plat itu Harus dia dihaluskan Di amplas dia Bukil-bukil halus dan mengkilat Setelah Niko Proses jawannya Niko juga dihaluskan Dihamplas dengan Lampas halus sekali sedikit Supaya dia mau Tidak ada Apa ya Sisa-sisa solder Sisa-sisa patri Niko yang ada di barang itu Tidak boleh dihaluskan Di sana Nah setelah proses pengeringan itu selesai Baru kita mulai solder Soder Proses solder Terus proses Apa namanya itu Pengamplasan Setelah proses pengamplasan itu selesai Baru proses finishing Pembersihan daripada barang itu Dibersihkan Dipakai asam Yang namanya lunak Pada zaman itu namanya lunak Dipanaskan dia Kira-kira 15 menit Sampai 20 menit Dipanaskan dia Nanti warnanya akan berubah Dari warna ke hitam-hitaman Dia akan menjadi putih Setelah jadi putih Itu baru disikat Disikat kira-kira 5 menit Sehingga betul-betul dia mengkilat Nah dari proses Dari proses pengkilat ini Apa yang kita mau Daripada wujud barang itu Apakah dia berupa putih Langsung kelihatan Aslinya putih Ataukah kita mau bikin berwarna Warna hitam Atau bagaimana Sehingga Kalau kita bikin warna hitam Wujud dari perhias itu Kelihatan berkarisma Antara perpaduan warna Dari warna putih dan hitam Itu dipadukan Itu menjadi suatu warna Yang sangat bagus Kalau ada juga orang yang senang Warna putih Aslinya Bagaimana warna pera aslinya Itu suka putih dia Ada juga orang yang senang Seperti itu Nah kalau kita bikin hitam Langsung kita bikin penghitam Ada alatnya nih Di penghitam Ada kalau proses Dulu ada bagaimana Penghitam tempu dulu Yang dilakukan Bagaimana penghitam Yang dipakai zaman sekarang Itu bisa dikatakan Lalu disikat Lalu disikat Disikat Menunggu nikel juga Proses hitam itu Kira menunggu kira-kira 30 menit Supaya warna itu Betul-betul melekat Warna itu betul-betul melekat Di barang itu Setelah itu disikat Setelah itu disikat Dipolis dulu Setengah jadi Polis sedikit Polis sedikit Nah dari hasil pemolisan itu Kita lihat Bagaimana barang ini Apakah barang itu masih utuh Apakah ada jawahnya yang lepas Apakah ada komponennya yang lepas Kalau seandainya Ada komponen yang lepas Kita harus nyonder lagi Kalau kebetulan Tidak ada proses komponen yang lepas Terus kita Masukkan permata Kalau memang ada permata Serat Masuk permata Disetting Permata itu disetting Setelah disetting Baru sekarang Untuk finishing terakhir Dipolis lagi satu kali Setelah itu Setelah itu Untuk bisa Barang itu kelihatan Lebih mengkilat dan terpadu Warnanya antara putih dan hitam Itu baru kita Tambahkan dengan Kimia Yang bernama Sona Sona itu kira-kira Terrrr Satu atau dua menit Makin lama Kita proses Sona itu Makin mengkilat Dan makin bagus Setelah itu Kita bersihkan lagi Ditaluh di Di dalam air Air yang setengah Angat-angat kuku Dikasih alapan bersis Sunlight Yang zaman sekarang Yang namanya Sunlight Kita sikat Dengan sikat yang halus Boleh sikat gigi Setelah itu Setelah itu Clear lah sudah Berarti proses Pengerjaan itu Setelah selesai Situ lagi jemur Sampai kering Mungkin tunggu Kalau sinar mataharinya cukup Dua jam Atau tiga jam Kalau tidak ada sinar matahari Kita cukup Keringkan Dipakai Di kompor Di kompor itu Sehingga betul-betul kering Setelah itu sudah Menjadi sebuah Perhias Ini Itu yang bisa Dia jelaskan Untuk proses Perbuatannya Secara Secara singkat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!